Intro Hamas terus melakukan perlawanan meski Israel terus menyerang wilayah Gaza hingga menewaskan ribuan orang. Sejak pertama kali memulai serangan pada 7 Oktober 2023, Hamas telah meluncurkan ribuan rudal ke wilayah pendudukan Israel. Hal ini dikabarkan oleh surat kabar Yediot Ahronot pada Jumat lalu. Dilaporkan sejak dimulanya perang, Hamas telah meluncurkan sekitar 10 ribu rudal. Di saat yang sama, puluhan drone diterbangkan dari Gaza, Lebanon, Syria, dan Yaman ke Israel. Koran Israel Yediot Ahronot menjelaskan, jika operasi darah di jalur Gaza berlanjut dan meluas, maka pasukan Israel akan kehilangan sekitar 400 personel militernya. Hingga saat ini, militer Israel yang tewas sudah mencapai 368 orang. 59 orang diantaranya merupakan perwira polisi. Sementara jumlah tentara Israel yang tewas di jalur Gaza saat ini mencapai 49 orang. Tak hanya tentara, kendaraan, militer, dan tank Israel juga banyak yang hancur, baik di jalur Gaza maupun di wilayah pendudukannya sendiri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.